Pemirsa jelang bergulirnya Piala AFF 2022, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar latihan pada selasa sore. Kehadiran supporter Timnas Garuda dengan jumlah terbatas dipercaya akan menambah semangat juang Witten Soleman dan kolega. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan untuk tampil di ajang Piala AFF 2022. Usai menggelar latihan terpusat di Bali, pasukan Timnas Garuda yang sudah tiba di Jakarta akan memulai latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari selasa. Peringkatan performa dan stamina pemain mulai terlihat membaik, usai menggelar TC di Bali selama 3 pekan. Terlebih 23 pemain sudah diumumkan PSSI terkait skuad Garuda yang akan membela Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Pemain yang berlagak di Liga Asing seperti Asnami Mangku Alam, Egy Mawana Fikri dan Witten Sulaiman, serta pemain naturalisasi Jordi Ahmad sudah masuk dalam skuad. Namun nama Elkenbeget dan Shandy Walsh tidak diikut sertakan ke dalam skuad. Kegiatan latihan fisik kemarin cukup berat ya, dari jam 4 sore saya lihat, dan memang melihat siapan komputer yang memonitor bagaimana perkembangan fisik seseorang. Ketahuan di situ, mana yang capek, mana yang belum maksimal, mana yang hijau, mana yang ruat, ketahuan. Kita bisa disampaikan kemarin. Alhamdulillah dengan teknologi perangkat sports science yang ada sekarang, kita bisa melihat perkembangan anak-anak. Kehadiran penonton dengan jumlah terbatas di Laga Kandang Sukat Garuda, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karnos, Nayan, Jakarta, dipercaya menambah semangat juang Mark Klok dan kolega untuk merengkuh gelar juara Piala AFF tahun ini. Timnas Indonesia di Laga Perdana akan menjamu Kampoja pada 23 Desember mendatang.